Pemirsa seorang calon siswa Bintara tewas dibunuh seorang anggota TNI Angkatan Laut saat korban mendaftarkan diri pendidikan TNI Angkatan Laut. Keluarga Iwan Sutrisma Telam Banua begitu terpukul saat mengetahui pemuda 21 tahun tersebut sudah meninggal dunia pada akhir tahun 2022. Keluarga mengetahui dari Serda AAM seorang anggota TNI Angkatan Laut bahwa Iwan sedang menempuh pendidikan Bintara di Lantamal 2 Padang, Sumatera Barat. Kejahatan Serda AAM terbongkar setelah keluarga mencurigai sejumlah hal. Peristiwa ini bermula saat Iwan didaftarkan sang kakak untuk seleksi Bintara Gelombang 2 melalui kenalan kakak Iwan Serda AAM seorang anggota TNI Angkatan Laut di Nias, Sumatera Utara. Dari perkenalan itu Iwan dijanjikan lulus tanpa tes jika membayar 200 juta rupiah kesepakatan pun.